Halo teman-teman, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel saya, di video yang terbaru. Sekarang saya berada di depannya Gor Saparua, di pusat kota Bandung, dekat dengan Jalan Riau. Nah, saya sekarang ajak kalian lihat-lihat ke sebuah kafe atau restoran yang sangat legendaris dan sangat terkenal di kota Bandung. Namanya ini Ambrogio Petisserie. Jadi ini tuh konsepnya restoran dan kafe dan bakery. Lihat, ini hari biasa saja sudah penuh begini, apalagi weekend. Restoran ini sangat terkenal sampai satu jalan ini bisa menjadi macet. Dan ini semuanya tuh enak, dari menu-menunya, menu makanannya, kopi-kopi, dan juga roti-rotinya. Bahkan sampai ke kue-kuenya juga, dessert-nya. Untuk hari ini tuh agak penuh karena ada acara mobil, Honda, dan Hyundai. Nah, ini dia. Kita sudah masuk. Nah, bagus banget kan? Jadi, untuk bagian depannya ini tuh ada seperti konsep roti, bakery, dan petisserie. Nah, ini dia. Di sini tuh terkenalnya ada makaronnya. Satunya Rp11.000. Semua rasa sama. Dan ini, yang di toples-toples juga terkenal. Nah, ini juga almond slice-nya juga sangat terkenal. Namun harganya agak mahal. Nah, di sini juga rotinya terkenal. Yang pastinya adalah croissant. Semuanya terkenal. Roti tawar juga ada. Dibuat semuanya fresh di sini. Jadi, untuk bagian bakery-nya atau petisserie-nya hanya di bagian depannya saja. Dan ini semua dibikin fresh di oven-nya di dalam sana. Ya, bagus banget kue-kue-nya. Dan masih banyak lagi stock-nya. Oke, ya bisa dilihat itu palkirannya ramai banget. Di sini ada dua lantai. Lantai dasar dan lantai atas. Untuk lantai bawah dibagi dua ada bagian indoor-nya non-smoking dan bagian outdoor-nya smoking. Di sini ada ruangan kosong. Ya, ini dia bagian restorannya. Jadi, ini gayanya tuh bagus banget. Jadi, cocok sekali untuk nongkrong. Orang Bandung, bahkan orang luar kotak, ramai-ramai ke sini. Dan di sebelah kirinya ini ada kafenya, baristanya. Untuk bikin kopi-kopinya. Oke, nah ini dia bagian depannya. Bagian outdoor-nya, maaf. Ya, di sini ada kolam ikannya juga. Untuk dekorasinya. Ada ikan, kolamnya, dan ada air mancur di sana. Oke, itu dia untuk lantai dasarnya. Sekarang kita naik untuk lihat lantai duanya. Oke, ini dia lantai duanya. Lantai duanya juga sama. Jadi, ada bagian outdoor-nya. Juga bagian indoor-nya. Untuk di sini kuisinnya sangat beragam. Ada western food. Ada juga masakan khas Nusantara. Ini bagian indoor-nya. Ada pasta, ada pizza. Cemilan, dessert, kopi, jus, dan smoothie. Ya, area di lantai atas tidak sebesar lantai bawah. Ya, kurang lebih seperti itu saja tempatnya. Dari sini juga ada jalan tembus untuk turun ke lantai bawah. Dan kita bisa melihat kolamnya di sini. Jadi, ini atmosfernya enak banget. Banyak pohon-pohon. Banyak kan teman. Oke, sekarang waktunya kita lihat menunya. Kita ambil saja menunya satu. Oke, sebelum kita lihat menunya, saya sudah kehausa. Jadi, saya pesan dulu langsung minuman. Ini yang terkenal katanya healthy juice-nya. Ini keren banget. Warna hijau. Sepertinya sehat sekali. Dan ini bukan gula, tapi madu. Jadi, tambah sehat lagi. Dan satu lagi, pastinya yang wajib adalah cafe latte. Oke, itu saja untuk minuman yang saya telah pesan. Sekarang, sesuai janji saya tadi, saya ingin kasih lihat menunya. Silakan di-pause untuk lebih jelas. Ya, harganya dicantumkan di bawahnya. Ini soup dan salad. Ini menu utamanya. Ini western makanan barat. Ya, ini main course-nya, paling mahal-mahalnya. Jadi, harganya rata-rata di atas Rp60.000. Namun, ya... Rasanya juga enak sekali. Ini steak. Nah, ini masakan Nusantara-nya. Ini pizza dan burger. Masakan Indonesia lagi. Dan ini khusus pasta. Terkenal di sini pasta-pastanya. Dan ini cemilan, makanan ringan. Untuk pemula atau penutup. Di sini yang cukup terkenal, setahu saya ini. Bagian kroketnya enak banget. Lumayan sekali di mulut. Jadi, yang tiga di atas ini wajib sekali dicoba. Enaknya luar biasa. Namun, ya harganya lumayan mahal. Di sini ada kopi dan es kopi. Ini yang saya pesan tadi, latte. Oh, maaf. Bila belum kelihatan tadi. Oke. Ini teh dan non-koffee. Ini smoothienya. Kelihatannya enak sekali. Dan ini jusnya. Fresh jus. Nah, ini yang saya pesan namanya healthy juice. Terkenal, harganya Rp26.000. Pakai madu. Dan ini juga bisa dipesan ke meja. Untuk tadi kue-kue yang kita lihat di dalam lemari esnya. Ya, sangat beragam macam-macam kuenya. Dan terakhir ada jelatonya. Ya, itu saja. Oke, sekarang saya pause dulu sampai makanan kita sudah datang ke mejanya. Oke. Oke, teman-teman. Kita sudah makan. Sudah selesai. Mohon maaf bila saya lupa untuk merekam videonya. Tapi kurang lebih seperti itu restoran Ambrogio. Jadi, walaupun harganya bisa dibilang cukup mahal. Namun, dengan kualitas dan rasanya cukup pertit. Ini selalu ramai. Serian sampai minggu. Dari buka sampai tutup. Restorannya. Kopinya. Sampai bakery-nya juga. Dan peti serinya. Kue. Roti. Kopi. Makanan semua laku di sini. Terkenal semua. Jadi, langsung saja datang ke sini. Bila tertarik. Terutama bila kalian yang menonton. Orang luar kota. Di sini juga ada. Menu gelatonya. Ya, lengkap sekali kan. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai pada akhirnya. Semoga kalian menyukainya. Bila kalian menyukai video ini. Mohon dukung video ini dengan. Nge-like video ini. Kasihlah jempol. Dan share bagikan video ini kepada keluarga, teman, kerabat, rekan kalian semua. Yang menyukai konten tentang kuliner, kota Bandung, restoran, cafe. Dan lain-lain. Yang serupa. Dan mohon dukungannya ke channel saya dengan. Men-subscribe ke channel saya, Nicholas William ini. Subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan stay tune. Karena saya akan segala meng-upload video-video baru. Sampai bertemu lagi. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Salam sehat. Peace. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!